Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak menggempur Prabowo Subianto di debat ketiga Pilpres 2024. Saling ungkap kelemahan lawan, begitu seharusnya debat berjalan. Debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik berjalan lebih panas dari debat-debat sebelumnya. Calom Presiden atau Capres nomor urut 2 Prabowo diserang kiri-kanan. Anies jadi yang pertama mendaratkan serangan ke Prabowo. Begitu dipersilakan menyampaikan visi misinya, Capres nomor urut 1 itu langsung menyinggung peralatan alat utama sistem senjata atau alutsista, bekas yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menyebut kalau Prabowo memiliki 340 ribu hektare tanah di Indonesia. Menurutnya itu harus diubah. Prabowo selaku Menteri Pertahanan atau Menhan tak terima. Ia memotong jatah penyampaian Anies di segmen kedua dan bilang bahwa data yang Anies sampaikan salah. Kemudian saat tiba gilirannya, Prabowo langsung menyebut Anies terlalu teoritis. Ketika diberikan kesempatan menanggapi pernyataan Anies, Prabowo menyebut kalau pemimpin tak bisa hanya sekedar omong-omong atau omong-omong saja. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omong-omong, kerjanya omong saja. Gak bisa, tidak bisa. Suhu semakin panas saat Anies menanyakan hubungan etika pemimpin negara dengan kemampuan dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Tak lupa ia mengungkip pelanggaran etika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait putusan uji material batas usia yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Menjawab hal itu, Prabowo menyebut kalau Anies tak pantas berbicara soal etika. Saya itu keberatan karena saya menilai. Maaf ya, karena Anda desak saya. Saya terus terang saja. Saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing. Menyasatkan. Itu saja. Balas Prabowo. Serangan ke Prabowo juga dilancarkan capres nomor urut 3, Ganja Pranowo. Ia meragukan jawaban Prabowo terkait pembelian alutsista bekas. Menurut Ganjar, pembelian alutsista bekas merupakan tindakan gegabah. Seakan tak puas, Anies dan Ganjar kemudian melakukan serangan kombo ke Prabowo. Anies menanyakan, penilaian Ganjar kinerja kemenahan dibawa ke pemimpinan Prabowo. Tanpa pikir panjang, Ganjar memberi nilai 5 sama seperti angka penilaiannya terhadap kinerja pendekat hukum di era Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Menurut saya, skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar itu. Kalau 5 itu ketinggian Mas Ganjar. 11 mas dari 100. Balas Anies. Perseturuan berlanjut sampai ke luar area debat. Anies dan Ganjar mengaku kecewa lantaran dalam debat. Prabowo enggar mengungkap data pembelian alutsista versinya. Kedua, kandidat presiden ini enggan saat diajak Prabowo untuk membicarakan hal itu di luar debat. Sebab, menurut mereka, seorang pemimpin negara seharusnya bisa menjelaskan hal seperti itu meskipun waktunya sempit. Rasa kecewa juga diungkapkan oleh Prabowo. Penyebabnya tidak lain adalah narasi yang disampaikan dua pesaingnya. Ia berdali, masalah pertahanan tidak sepantasnya digunakan sebagai bahan pencari poin politik. Menyaksikan jalannya perdebatan ini, peneliti senior badan riset dan inovasi nasional atau BRIN, Prof. Lili Romli, perpandangan, begitulah seharusnya debat berjalan. Lumrah jika para peserta menjelaskan kepada publik apa kelemahan kompetiturnya. Asal apa yang disampaikan berdasarkan data dan bukti. Jika menonton debat semalam, baik Anies maupun Ganjar memberikan data dan bukti tersebut. Jika apa yang disampaikan itu keliru atau salah, mestinya pada saat itu langsung memberikan koreksi yang benar, bukan nanti. Pujar Lili kepada Forum Keadilan Senin 8 Januari 2024. Lili menjelaskan, selain menyampaikan visi misi dan program Capres, debat juga bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan pemilih. Dalam debat tersebut, menurutnya Anies sudah mempertimbangkan dengan matang bagaimana cara merenggut dukungan pemilih. Yaitu dengan menyampaikan pembelian alusista dan luas tanah yang dimiliki Prabowo. Tentang luas tanah ini juga pernah disampaikan oleh Jokowi pada debat Pilpres 2019. Bahkan sampai menyebutkan lokasinya, yaitu Kalimantan Timur dan Aceh bebernya. Lili juga setuju dengan Anies dan Ganjar. Untuk menjadi seorang pemimpin, kata dia, harus siap dengan segala hal, termasuk ketika diungkap sisi kelemahan atau kegagalan kinderjanya. Lili melihat Anies dan Ganjar berhasil unggul dalam debat ini, baik dalam penampilan maupun substansinya, sesuai dengan tema yang diusung. Hal ini tentu dua perkiraan, di mana harusnya Prabowo sebagai menhan lebih unggul. Sebaliknya, Lili mengkritik sikap Prabowo ketika menjawab pertanyaan Anies soal etika. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan terhadap Anies merupakan sebuah blunder. Saya tidak tahu persis kenapa ia melakukan seperti itu. Mestinya hal itu tidak dilakukannya karena bisa menjadi blunder buat dirinya. Harusnya ia berjiwa besar dan menahan tidak melakukannya. Tutupnya.